Halo kawan-kawan semuanya, selamat pagi, jumpa kembali di dapurku dapur Fabrian Sefi. Kebetulan pagi hari ini aku sedang mengemas bolen pisang pesanan teman-teman untuk acara arisan. Oke, ingin tahu bagaimana cara membuat bolen yang rasanya sangatlah renyah di luar dan lumer di mulut? Ikuti saja step-by-stepnya di videoku berikut ini. Dengan margarin. Nah, ini kita balikan biar matangnya rata sempurna. Oke, ini sudah matang dan kemudian kita angkat pisangnya. Lalu kita sisihkan. Oke, di sini sudah aku siapkan bahan untuk oil dog-nya. Ada tepung terigu, protein tinggi, dan margarin. Oke, kita akan satukan bahannya. Dan kemudian kita akan aduk sampai merata dan kalis. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan kemudian kita akan tutup dengan plastik. Nah, seperti ini. Kemudian kita diamkan selama 30 menit di suhu ruangan atau disimpan di dalam lemari es. Oke, sekarang kita akan membuat untuk bahan water dog-nya. Dan di sini sudah aku siapkan tepung terigu protein tinggi. Kemudian ada gula pasir, telur, susu full cream, dan minyak sayur. Oke, kita satukan gula pasirnya, kemudian telur. Kemudian kita masukkan susu full cream-nya. Dan kemudian minyak sayurnya. Oke, kita aduk sampai tercapur rata dan kalis. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan kalis. Kemudian kita akan tutup dengan plastik wrap. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita diamkan adonannya selama 30 menit di suhu ruangan ataupun di dalam lemari es biar tekstur adonannya bisa lebih lentur. Nah, ini untuk adonan oil dog-nya yang sudah didiamkan dan kemudian kita akan uleni kembali. Kemudian adonannya aku bagi menjadi 4 bagian. Kita ambil satu bagian. Dan kita membentuk bulatan panjang seperti ini. Kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian. Kita ambil satu adonan, kita bulatkan atau boleh juga menggunakan timbangan seberat masing-masing adonan 10 gram. Nah, ini adonannya sudah selesai dibulatkan. Kemudian kita akan sisihkan adonannya dan kita tutup dengan plastik biar tidak kering. Oke, langkah selanjutnya kita ambil adonan water dog-nya. Dan kemudian kita akan uleni adonan kulitnya. Kita bagi menjadi 4 bagian. Dan kita ambil satu bagian. Kita uleni dan kita buat bentuk seperti bulat memanjang. Kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian kita bulatkan. Dan boleh ditimbang juga seberat 20 gram. Oke, kita bulatkan dan boleh dengan ilmu kira-kira. Nah, ini kulit yang sudah dibentuk bulat dan juga isinya. Kemudian kita akan ambil satu kulit. Dan kita pipihkan dengan bantuan rolling pin. Kemudian kita simpan isiannya di atas kulitnya seperti ini. Kita lipat. Seperti bentuk amplop. Kedua sisinya kita lipat seperti ini. Kemudian kita pipihkan kembali. Kemudian kita lipat menjadi 3 bagian. Kemudian kita tipiskan kembali. Kemudian kita lipat. Kemudian kita lipat menjadi 4 bagian. Dan kita akan pipihkan kembali. Kemudian kita akan simpan. Dan ditutup dengan plastik. Biar nantinya gampang untuk dibentuk. Oke, kita ambil satu kulit kembali. Dan untuk langkah selanjutnya. Ikuti prosesnya sampai selesai. Terima kasih. 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 dengan keju di atasnya nah selesai dan kemudian kita akan memanggang bolen pisangnya dengan temperatur 180 derajat celcius memakai api atas dan bawah selama 25 menit atau tergantung oven masing-masing oke kita tunggu bolennya sampai matang ini dia bolen pisangnya sudah matang dan penampilannya cantik dipadu dengan keju parut rasanya juga renyah lembut di mulut creamy fluffy oke thank you buat teman-teman semuanya selamat mencoba dan jangan lupa di subscribe like dan komennya jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya oke see you di next video bye bye